Coba tolong rapi ikan dulu, kita tunggu saudara-saudara kita yang masih di mobil. Nanti kita koordinasi dengan pihak kepolisian, kita mohon izin dengan sangat. Untuk aksi hari ini, kita minimal melihat gerbang ajaitunnya. Alhamdulillah, dalam kesempatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan nikmat yang sangat. Yang mana kita semua Allah pilih untuk hadir di tengah-tengah pada siang hari ini. Semoga apa-apa yang kita korbankan pada siang hari ini, menjadi saksi bahwa kita tidak diam sering. Salawat dan salam, semoga tak terima curahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mendukung Mabes Polri untuk tegak lurus, menghadiri, menghukum Pancikumilang, setuju? Saudara-saudara, Allah telah membuka bahwa 226 lebih rekening Pancikumilang yang diduga adalah pencucian uang. Alhamdulillah, halos dikos tutuntas, panor! Panlistahan agama! Tahan dulu, taan! Tahan dulu, taan! Tahan dulu, taan! Kita negosyasi, kawan-kawan! Nanti kepada Korlap dan saya sendiri, kepada Baka Bores, untuk minta maju ke depan sedikit. Paling tidak kita melihat pintu kribang al-zaitun, Baka Bores. Inzin, paling tidak hilang, saudara-saudara! Oleh karena itu, kami tetap pengawal penegakan hukum. Oleh karena itu, kami tetap pengawal Mabes Polri untuk segera mengadili Pancikumilang betul. Oleh karena kami yakin, keputusan bagi seulama Indonesia telah menduga bahwa Pancikumilang terlibat dan menjadi panglibat NDI. Betul, apa-betul? Oleh! Kalau di beberapa kabupaten kota, di daerah Indonesia, ada yang makan ditangkap di hari ini. Kenapa Pancikumilang yang sudah jelas-jelas adalah pemimpin NDI, aparat pendengar hukum, tidak segera mengadili Pancikumilang, saudara-saudara. Oleh karena itu, bagi kami, ini adalah negara hukum, siapapun yang melakukan, yang menghidat, yang menghidat di Pancasena harus dihukum. Benar! Tahan dulu! Apa yang ini, saya akan melakukan, saya akan melakukan. Kalian, saatnya kita memang melawan Ancahidun, karena Ancahidun ini adalah kebal hukum, padahal jelas-jelas Ancahidun telah merisahkan umat Islam! Telah merisahkan agama Islam! Tetapi jolah-olah, Pak Ri, aparat, melindungi juga pejabat-pejabat rajim ini. Kenapa aja itu dilindungi? Ada apa dengan kalian? Ada apa dengan kalian? Penghidatkan aja itu! Kami dihalahi atau kami melawan? Kami mau baik-baik atau kami terkaju terus pasang menurut? Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, Dengan berapa banyak sekalian? Karena saya yakin, Inna Allah hamana, Allah akan selalu bersama kita. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ancahidun adalah agama kecetatan! Betul! Yang mengobok-obok menghancurkan umat Islam! Yang mengandung umat Islam! Ancahidun! Ancahidun! Dia, NGE, BAN, Ojo, Nya Tama, Yahudi, Komunai, Dia, Liberal! Apakah kalian mau negeri ini hancur? Apa kalian mau ilham ayu ini? Tetapi kami berang-berang seperti ini hancur? Tidak! Kalian semua, dan kita semua, harus melawan! Kalau pemerintahan, kalau pemerintahan, kalau pemerintahan, tidak bisa menghukum pancik, Kau bilang, biarkan kami akan menghukum dia! Setuju! Setuju! Ayo, kita bersatu! Umat Islam harus bersatu! Indramayu, Garus, Bandung, Tanjik, Jakarta, Keluruh Indonesia, Dari Sabang sampai Gerauke, Akan mendukung Indramayu untuk menjadi kabupaten yang benar-benar bereman, Yang memakai akhidah Islam, Yang berbatangan pada Al-Quran dan Juna. Kita jangan mau Dibelungkan oleh Eberis-Eberis Anad! Mereka itu adalah saja Yang akan terus-terus-terus dan terus menguasai kita! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ta'afir! Ta'afir! Alhamdulillah! Alhamdulillahiladzirat! Ad'amana wa shakwana wa jo'ala minashahilin! Aksi unjuk rasa jilid ketiga di Ponpes Al Zaitun Indramayu Ricu Kamis, 6 Juli 2023 Pantauan Tribun Cirebon.com Ada dua orang peserta aksi Yang diduga provokator diamankan oleh polisi Hal tersebut berawal dari Masa aksi dari Aliansi Santri Dan Rakyat Indonesia, ASRI Untuk Indramayu yang mencoba Merangsek mendekat ke gerbang Ponpes Al Zaitun Indramayu Tanpa dikomandoi, masa aksi tiba-tiba Mendorong barisan polisi mundur Dalam kejadian itu, bahkan beberapa Orang polwan sampai terhimpit Himpit dan terjatuh Terdorong oleh masa aksi Kondisi berhasil kembali kondusif Setelah polisi mendorong mundur masa aksi Koordinator aksi demo Ponpes Al Zaitun pimpinan Paji Gumilang Melalui pengeras suara pun meminta Agar masanya bisa tenang dan kondusif Mereka diminta mendengarkan instruksi Dari mobil komandan Aksi pun kembali kondusif Setelah koordinator lapangan bernegosiasi Dengan polisi Polisi pun mengizinkan masa aksi maju sedikit Mendekati gerbang Ponpes Al Zaitun Polisi pun mengizinkan masa aksi maju sedikit Hati-hati 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 Provokasi Hati-hati 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 Provokasi Baik Kami ingatkan Sekarang Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Sampai jumpa di video selanjutnya Hati-hati Hati-hati